Terima kasih, Nur Ilma, untuk datang di interview. Saya akan menanyakan semua pertanyaan ini, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti di interview sebenarnya pertanyaannya akan ditanyakan secara random dan mungkin tidak semuanya, tapi karena latihan ya harus dijawab semuanya. Oke, now please tell me about yourself. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, tell me about yourself. My name is Nur Ilma Awalia. My name is Nur Ilma Awalia. And you can call me Ilma. And you can call me Ilma. 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 And then. Excuse me, sir. Yes. Awalia, not alawiyah. Oh ya, salah ya. Alawiyah. Can call me Ilma. Awalia. 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 Awalia, oke. And then. I am 17 years old. I am 17 years old. I was born. I was born. And raised in bone. And raised, bukan raised. And raised in bone. In bone. South Sulawesi. South Sulawesi. I graduated. I graduated. From Tadikapuri, Ireland. From Tadikapuri. Business career in 2021. Okay, good. Coba dibaca lagi. My name is Nur Ilma Awalia. And you can call me Ilma. I am 17 years old. I was born. And raised. Bukan raised. Raised. I was born. And raised in bone. South Sulawesi. I graduated. From Tadikapuri. Ireland. Business career. In 2021. Ya, ini kan kemarin juga sudah ada yang salah ngomong. Raised. Raised. Sudah saya koreksi. Mestinya you pay attention ya. Jadi kesalahan teman kamu itu bisa kamu jadikan pelajaran. Okay, next. Why should we hire you? You can hire me because I have. I have an unyelding. Apa? Unyelding. 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 Unyelding seperti ini. Yes, sir. Unyelding. Okay. What is this? Unyelding. Spirit. Unyelding spirit. Okay. Spirit yang tidak gampang menyerah ya. Terus? Love to learn. Love to learn. Love to learn. New things. New things. And I'm ready. I'm ready. To work. To work. In a team. In a team. Or individually. Or individually. 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 Okay, dibaca lagi. Good. Masih hari. Gimana terus? I have a good. I have a good. Attitude. Attitude. Responsible. Responsible. And honest. And honest. Honest. Bukan honest. Hanya enggak dibaca. Ingat. Nanti untuk yang lain juga. Ini honest. Bukan honest. Okay. I've said this so many times. Okay. Diulangi lagi. Masih ada? Masih ada atau sudah cukup ini? Finish. Okay. Diulangi. You can hire me because I have an unyielding. Unyielding. Unyielding spirit. Love to learn new things. New things. New things. New things. And I'm ready to work in a team or individual individually. I have a good attitude. Responsible. 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 And honest. Gimana tadi? Honest, ya? Yes, sir. Okay. Okay. Next. Why do you want to work at our company? Because in my. In my. Opinion. Opinion. Your company. Your company. Is the best. Is the best. Airline. Airline. And always. And always. Provide. 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 Ya, provide. The best English. The best apa? English. English. Seperti ini. English. Apa itu English? English. Apa itu? English. Tulisannya bagaimana? Kalau kamu baca salah, orang dengerin pun salah. Tulisannya bagaimana? Ing. Ing. L. L. E. S. S. H. H. English, kan? Yes. Bacanya English. Bukan English. English. Ya. Seperti ini. Maksudnya bagaimana ini? Menyediakan bahasa Inggris yang terbaik itu? Yes, sir. Kok bisa gitu? Perusahaan kok bisa menyediakan bahasa Inggris? Service to passenger. Oh, the best service. The best service atau the best English? The best English service to passenger. Oh, menyediakan service dalam bahasa Inggris. Yang terbaik. Perusahaan mana itu? Dia hanya berbahasa Inggris saja berarti? Enggak pakai bahasa Indonesia? Perusahaannya itu ngomong bahasa Inggris terus? Berarti bukan Inggris, kan? Tapi the best service. The best service. Ya. Jadi, kamu ketika ngomong, kamu harus ngerti artinya. Jadi, the best service ya. The best services to? Passenger. Passenger. Kalau tadi itu, kamu menyediakan the best English services. Jadi, semua pelayanan itu hanya dalam bahasa Inggris semua. Bahasa lain enggak ada. Itu di mana perusahaan kayak gitu di Indonesia? Saya ingin tahu, ada maskapai yang hanya melayani pakai bahasa Inggris. Oke. Dibaca lagi ini. Coba. Because in my opinion, Opinion, your company is the best airline and always provide the best service to passengers. Services to passengers. Passengers. Ada S-nya itu. Passengers. Oke, good. Next. Why do you want to be an airline staff? Wheel. Wheel. Bagaimana? Wheel. Wheel. Oh, well. Wheel itu enggak perlu ditulis ya. Wheel itu kan. Oke. Gimana? Wheel terus? It is a challenging. It is a challenging. Job. Backhouse. It is a challenging job. Backhouse. Because. I have to deal. I have to deal. With different. With different. People with different. People with different. Background. Different. First. Cultural. And we have. I have to deal with different people. With different background. With different. Different. Apalagi. Cultures. Seperti ini. Yes, sir. Terus. And we have. And we have. To give them. To give. Them. Them. The best service. The best service. Ya. Oke. Udah. Seperti ini. Yes, sir. Dibaca lagi jawab. It is a challenging job. Because. I have to deal. With different. People. 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 With different. Background. With different. Cultures. Cultures. Kamu pernah dengar saya baca kulturus enggak? Jadi kamu membaca itu sesuai dengan bagaimana saya membacanya. Itu pronunciation yang benar. Cultures. Bukan kulturus ya. Cultures. Cultures. And we have. To give. Them. The best service. Oke. Good. What did you learn from training at Tadikapuri? What I learned. Learned. Bukan learn it. Learned. What I learned. At Tadikapuri. At Tadikapuri. Is how to handle. Is how to handle. The passenger. Passengers. Bagus ini jawabannya. Terus. At the airport. At the airport. And how to speak. And how to. Speak. 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 Oh, speak. Speak. Properly. Properly. And correctly. And correctly. As will. As. As well. Oh, as well. As learn. Learn. Gimana, gimana? As learn. As learn. Yes. Maksudnya begini, as learn ini? Artinya apa itu? Delete idenya. Hah? Tidak pakai ide. As learn begini? Yes, sir. Oh, oke, 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 oke. Ini maksudnya begini. As well as. Begini. As well as. To learn. Gini, gini. What I learned at Tadikapuri is how to handle passengers at the airport and how to speak. Properly and correctly. As well as. Learned. Foreign. As well as. Learned. Foreign. Language. Language. Foreign languages, ya. Jadi ada, kamu enggak belajar cuma Inggris saja, kan? Ya. As well as. Learned. Foreign languages. Ya. Coba dibaca lagi. What I learned at Tadikapuri is how to handle passengers. Passenger. 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 At the airport and how to speak properly and correctly as well. As well as. Well, itu bahasanya well. As well as. Learned. Learned. Foreign languages. Foreign languages. Foreign languages. Ya. Berser sebentar ya. Kupang bagaimana? Ada masalah dalam mengerjakannya? Iya, Sir. Ada masalah sedikit, Sir. Bagaimana? Bagaimana? Kita tulis betul, tapi cek answer salah semua. Berarti salah tulisannya. Kalau kamu nulisnya pakai huruf besar, salah. Oh, iya, Sir. Ya. Jadi dia, kan makanya saya dari dulu menekankan. Huruf di tengah jangan huruf besar. Huruf di awal harus huruf besar. Karena ketika nanti kamu lian menulis surat, menulis apapun, harus betul ya. Harus betul penulisannya. Kalau kamu salah, berarti memang salah tulisanmu. Dia salah satu huruf saja salah. Oke, Sir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coba. Kok kalian bisa salah itu gimana? Salah apanya kalian? Salah tulisannya. Kalau salah tulisannya, betul tulisannya salah, salah. Atau umumnya kalian pakai play. Coba. Ini dibetulkan apa disalahkan ya. Kadang-kadang ini memang sensitif. Jadi dia... Dibetulkan tidak ini. Coba ya. Ya. Kamu lihat. Jawaban saya di sini betul. Place. Tapi disalahkan. Karena tulisannya pakai huruf besar. Oke. Oke, Sir. Ya. Oke, next, Nur Ilma. What is your weakness? My weakness is lack. My weakness is? Lack. Lack. Lack apa? Of confidence. Or is lacking Self-confidence. Of Or lacking of Self-confidence. Yes. But I will try. But I will try. To be confident. Try to be confident. And diligence at work. And diligence at work. No, no, no. Ini kelemahanmu kan gak percaya diri. Cara kamu menyelesaikan masalah ini gimana ini? Kelemahan ini. Cuma mencoba saja dengan mencoba. Caranya bagaimana? Ini kurang tepat ini. Ini kurang tepat. Cara kamu mengatasi kelemahan itu salah. Saya orangnya malas, tapi saya janji akan tidak akan malas. Cara kamu mengatasi kemalasan bagaimana? Apa hanya dengan berjanji? Cara kamu mengatasi kemalasan bagaimana? 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 Terima kasih. Ya dibikin dulu, I give you maybe one or two minutes, dibikin dulu. Bagaimana caranya kamu mengatasi ketidakpercayaan diri kamu itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kursus Bahasa Inggris, kalau kelemahannya nggak bisa berbangun awal, pasang alarm, itu kan? Nah kalau kelemahannya nggak percaya diri apa? Kan tidak mungkin hanya berjanji untuk percaya diri dan rajin. Dan rajin pun juga bukan kelemahan kamu, jadi kamu nggak perlu sebutkan tentang rajin. Tapi sebutkan spesifik tentang bagaimana kamu mengatasi ketidakpercayaan diri kamu itu. But I will be closer to other people so I can be more confident again. Confident. Confident. Again. Again. Again seperti ini? Yes, Sir. Berarti tadinya kamu confident. Kamu tadinya percaya diri terus nggak percaya diri. Terus kamu deketin orang supaya percaya diri lagi, begitu ya? Iya, Sir. Ya, nggak perlu pakai kata again ya. Ya, kalau solusimu dengan deket orang kamu bisa percaya diri, biasanya ya oke, nggak apa-apa. Tapi kalau saya deket orang saya pilih-pilih. Deket yang sama yang udah mandi ya. Kalau belum mandi, bau. Ya, kalau itu jawabannya, it's okay. Saya tidak bisa ikut campur. Itu jawaban kamu. Jadi begitulah cara kamu supaya percaya diri, deket-deket sama orang. Oke, next. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu atau apa ya? Kekuatanmu yang terbesar apa? What is your greatest strength? My greatest strength is being able to work with a team. Oh, in a team. With. With. Apa? Excuse me, sir. Not in a team, but... Yang betul in a team, bukan with a team. Karena kamu kerjanya kan di dalam team, bukan dengan tim lain, kan? Kalau with a team, itu artinya kamu bersama tim lain. Kamu enggak berada di dalam tim itu. Tahu bedanya with a team dengan in a team? Maksud kamu itu kan di dalam tim, kan, kerjanya. Kamu tergabung di dalam tim itu, kan? Yes, sir. Kalau with a team, kamu itu pemimpin. Leader. Terus kamu bekerja dengan tim. Ada sebuah tim yang bekerja sama kamu. Di latiwitnya, sir. With, ya. Work in a team. And being. And being. Able to provide. To provide. Good service. Good services. To passengers. To passengers. Sudah seperti ini? Yes, sir. Dibaca, coba. My greatest strength. Strength. Is being able to work in a team and being able to provide good service. Services to passengers. Okay, good. All right. Next is, how do you manage a complaint? Wender. Huh? Gimana? Wenderis. Oh, when there is. A complaint. A complaint. I will deal. I will deal. With. With. The complaint. The complaint. So that. So that. It can be. It can be resolved. 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 Bukan resolve it, ya, bacanya. Resolved. It can be resolved. Terus. Done. Sudah. Okay, good. Ya. Tapi, kamu deal with complaint-nya dengan cara apa? Deal itu kan sama dengan manage. Jadi, bagaimana kamu mau manage complaint itu? Apakah dengan ngomong gimana atau gimana gitu? Caranya. Ini caranya. Deal ini sebenarnya artinya sama dengan manage. Jadi, jawabannya itu, bagaimana kamu mau manage complaint? Bagaimana kamu mengatasi complaint? Terus, kamu jawab, kalau ada complaint akan saya atasi. Loh, caranya bagaimana? Caranya bagaimana kamu mengatasi complaint itu? Oke, I give you maybe one till three minutes. Caranya, jawabannya bagaimana kamu, kalau ada complaint bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Ya. Step-nya, ngapain aja. I give you maybe three minutes. Duh. Duh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah ketemu? Ya, sir. Ya, oke. Bagaimana, Nurilma? I will repeat, sir. Ya, repeat ya. Oke. Gimana, apa yang kamu lakukan? When there is complaint, kamu bakal ngapain? Bye. Okay, I will. I will. I will. By respecting. I will respect. What people think. What people think. No, no, no. Ini kok jadi kayak gini. Jadi, jangan abstract dong. Step-nya itu harus konkret. Respect itu sesuatu yang abstrak. Menghormati itu abstrak. Konkret itu bagaimana? Kalau ada complaint, ada orang marah-marah. Kamu ngapain? Kalau menghormati itu sesuatu yang abstrak itu. Hormat bahkan tidak perlu disampaikan. Hormat bisa di dalam hati. What people think. What people think. Jadi, saya akan menghormati apa yang orang pikir begitu. Kalau ada complaint. No, ini bukan langkah yang abstrak. Bukan langkah yang konkret. No, no, no. Cari langkah yang konkret. Misalnya, kalau ada complaint. Saya dengerin komplainnya. Selesai dia selesai komplain. Kalau bisa saya selesaikan sendiri, saya selesaikan. Kalau tidak bisa, saya akan lapor ke supervisor. Biar diselesaikan. Atau ke manajemen. Begitu. Itu langkah konkret. Oke. Diganti dulu. I give you another two minutes. Oke. Terima kasih. Tама tanpa. Selesai. Tuh-Tuh. Selesai. Talking menit. Sedang. Ah. Saya terутств. Dambautan. Saya立at. Tuh-Tuh. Tuh-Tuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. A solution for the person and apologize for the for the apa? Inconvenience. Ini lebih mengena. Jadi kalau ada complaint sebenarnya bukan find solution dulu, tapi I will listen. Listen, listen to the complaint patiently. Then I will find a solution for the person complaining, for the problem, and apologize for the inconvenience. Jadi dengerin dulu, terus dicarikan solusi, minta maaf. Oke, dibaca coba. I will listen when there is a complaint. When there is a complaint, I will listen to the complaint patiently. Patiently, then I will find a solution for the problem and apologize for the inconvenience. 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 Ya, artinya inconvenience apa? Ketidakkenyamanan. Oke. All right. Next. How much is your expected salary? Berapa? Gajimu minta berapa? How much is your expected salary, Nur Ilma? In accordance. In accordance. In accordance. With the salary. Oke, oke. Maksudnya begini ya. Related to the salary. Terus? Given by the. Oh, gimana-gimana tadi? Yang punya kamu tadi gimana? In accordance. In accordance. With the salary. Given. Given. By the company. The company. In accordance. In accordance. With my performance. With my performance. Toward. 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 The company. Toward the company. Toward. 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 The company. Oke. Ini maksudnya bagaimana ya ini ya. Ditanya gaji aja kok jawabnya bulat-bulat begini ya. According to the salary given by the company and according to the company. Ya ini jawaban yang bulat. Maksudnya bagaimana ini? Kamu minta gaji berapa? Ini jawabannya kalau di bahasa Indonesia itu maksudnya bagaimana? Sesuai dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan dan sesuai dengan kinerja saya terhadap perusahaan. Oke. Kalau enggak digaji enggak apa-apa. Ya. Oke. Cara menjawabnya tidak seperti ini. Cara menjawabnya begini. Dibikin yang bagus. Saya kasih bahasa Indonesia nya. Coba kamu bikin. Jadi. About the salary. Ya. Jadi saya mengharapkan gaji sesuai dengan kebijakan perusahaan dan sesuai dengan kinerja saya. Coba kamu ubah itu ke dalam bahasa Inggris. Jadi harus ada pembukaannya. Gaji yang saya harapkan. Gaji yang saya harapkan itu sesuai dengan kebijakan perusahaan dan sesuai dengan kinerja saya. Dibikin bahasa Inggris. I give you one note until three minutes. Nanti kalau ada kesalahan grammar biar saya koreksi. Terima kasihola. Oke, bagaimana? Sudah ? Ya, how much is your expected salary? Berapa, minta gaji berapa? My expected. Nah, gini cara jawabnya. My expected salary. Salary according to company. Is according to the company. Policy. Policy. Policy itu kebijakan ya. Policy. Terus? And my wife. And my wife. Wife of the class. Oh, way. Way. Way, seperti ini. Ya, sir. Oh, my way apa? Of working. Kenapa tidak pakai performance saja? And my performance. Itu ya. Ya, silakan dibaca. My expected salary of accordance is accordance to the company's policy and my performance. Ya, performance. Oke. What do you know about this company? What I know. What I know. Kenapa K-nya selalu dibaca? Kemarin juga sama loh. What I know. A little about. A little. About. About. This company. This company. Is that. Is that. This company. This company. Is one. This company. This company. Is one of. The advance. The advance. The advance. Berarti ini. And developing. Developing. Companies. Sebenarnya ini enggak nyambung loh. Sudah advance kalau masih developing. Kalau developing itu artinya masih berkembang, belum advance. Enggak usah pakai developing ya, advance saja ya. Advance sama developing itu bertolak belakang loh artinya. Advance itu sudah maju, developing itu masih berkembang, masih peak perusahaan kecil itu, masih developing. Kalau sudah berkembang namanya developed pakai ED dia, bukan pakai ING. Kemarin mungkin ini saya benarkan, tapi setelah saya pikir-pikir ini salah. Jadi kalau advance sama developing enggaknya bertolak belakang, perusahaan sudah maju, saya pikir masih developing. Jadi one of the advance companies. Terus? Enhance. Enhance. Various. Various. Branches. Or branches. In the world. In the world. Apalagi in the world. Jadi enggak bisa dipakai developing. Developing itu, kamu tahu enggak bedanya sama kata ini? Developing sama developed. Perhatikan kata ini. Dua kata ini artinya bertolak belakang loh. Beda ini. Developing sama developed ini artinya beda. Developing itu artinya masih berkembang. Indonesia itu namanya developing country. Negara yang masih sedang berkembang. Belum maju. Tapi kalau sudah maju namanya developed. Develop country. Kayak Amerika, Inggris itu disebut negara yang sudah maju. Jadi beda ING sama ED itu saja artinya beda. Jadi karena ini sudah maju, kita pakenya yang ED. Advanced Companies. Dulu kan kalian pernah belajar adjective ING dan ED itu kan. Oke, coba dibaca lagi Nur Ilma. What I know a little about this company is that this company is one of the advanced companies and has various branches. Branches in the world. Ya, in the world. Oke, good. Next. What is your biggest achievement? I participated. I participated. Bagus. I participated. In the scouting. In the scouting. Oh, Pramuka. Yes, sir. In the scouting. Organization. Organization. Competition. Competition. Oh, scouting competition kita saja ya. Scouting competition. In high school. In high school. Oh, sebentar. Ini dibikin yang bagus kalimatnya. Jadi saya ikut lomba kompetisi Pramuka ya. Scout competition mungkin ya. Scout competition. Bukan scouting tapi scout. Coba saya lihat di Google. Scout competition. Scout competition. Ada. Oh, ya. I participated in scout competition in high school. Coba di. Jadi gini. My biggest achievement. Cara jawabannya begitu. My biggest achievement. Is that I participated in scout competition in high school. Coba dibaca lagi. Coba dibaca lagi. My biggest achievement is that I participated in. Oh, ini foto saya enggak kelihatan. Ya, I participated. Partisipated. Ayo, participated. In a scout competition. Scout. In a scout. Scout competition in high school. Bukan high school. High school. High school. Ya, jadi kayak kamu ketemu teman. Hai. Bacanya kayak gitu. Ya, hai. Bukan high, ya. Ya. High school. Bukan high school. Awas kalau kamu ngomong high school lagi. Oke, next. Do you have any work experience before? No, I don't have. No, I don't have. Any work. Any work. Experience. Any work experience. Before. Before. But I joined. But I joined. 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 But I joined. Joined. On the job training. On the job training. At Balikpapan. At Balikpapan. Airport in the S. Papan Airport in the East. East Kalimantan. Kalimantan. For three months. For three months. Month. Jangan mon-mon terus. Kemarin ini sudah saya ulang-ulang loh ini. Month. Bukan month. I consider. I consider. That as for. That as. A work. A work. Experience. Experience. Oke. In East Kalimantan ya. Nggak perlu pakai the. In East Kalimantan. For three months. I consider. That as a work experience. Oke. Coba dibaca lagi. No. I don't have. Any work experience. Before. But I joined. On the job training. At Balikpapan. Airport. In the East Kalimantan. For three months. I consider. That as. A work experience. Oke. Good. The last one. Do you have any question? After this interview. After this interview. What I found. What I. What shall. Atau what should ya. What should. What should. What should I do. Next. Next. Ya nanti jawabannya. Biasanya kalau pertanyaan seperti ini adalah. Kamu akan. You need to wait for the. Further confirmation from. From. From our team ya. Kalian akan mendengarkan. Kelanjutannya dari tim kami. Tim pewawancara. Seperti itu. Thank you very much. Nur Ilma. Welcome. Secara umum. Pronounsisinya sudah cukup baik. Jadi tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatah. Total mengulang-ulang seperti itu. Cuman ada yang. Saya. Karena saya sudah tekankan di beberapa. Interview sebelumnya. Seperti kata months. Terus kata joined. Itu kamu. Bukan joined. Joined. Apalagi ya. Yang yang. Kamu. Joined. Terus high school. Dan mestinya kamu sudah dengar. Dari. Murid yang lain. Melakukan kesalahan yang sama ya. Dan itu saya. Koreksi. High school. Terus apalagi yang. Learned ini. Bukan learn it. Tapi learned. Oke. Jangan learn it. Learn it seperti itu. Orang gak akan ngerti. Kamu ngomong apa. Ketika kamu ngomong learn it. Buli akan mengernyitkan dahinya. What is learn it? Oh. Ini tulisannya apa? Oh. Learned. Learn it itu gak ada artinya. Ketika kamu ngomong learn it gak ada artinya. Terus ini juga. Honest. Ini. Honest. Honest. Honest sama responsible. Bukan respons. Apa tadi kamu bacanya. Responsible ya. Responsible. Diusahakan untuk bisa hafal tanpa melihat catatan nanti. Karena nanti yang mewawancara kemungkinan besar bukan saya. Tapi pertanyaannya ya ini. Salah beberapa dari sini nanti diambil. Jadi kamu harus siap. Oke. Thank you. Saya akan stop recording. Nanti akan saya kirim.